Intro Halo, kamu kembali menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudera. Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat akhirnya kembali dibuka setelah dilanda bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Ribuan wisatawan mulai kembali mendatangi Taman Nasional yang terkenal dengan kelasernya ini. Antrean kendaraan kembali mengular di sejumlah akses masuk Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Tidaknya ada 5.000 kendaraan yang tercatat memasuki area Taman Nasional pada pembukaan perdana hari Rabu kemarin. Sebagian besar wisatawan yang datang merupakan pengunjung yang sebelumnya telah memesan paket perjalanan namun terkendala penutupan sementara. Gletser, Old Faithful, dan sumber air panas Grand Prismatic menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan untuk mendatangi kawasan ini. Sebelumnya, Taman Nasional di Amerika Serikat Taman Nasional Yellowstone ditutup sejak 13 Juni lalu akibat bencana banjir bandang dasyat yang menerjang kawasan ini. Setidaknya 10.000 wisatawan yang berada di dalam kawasan Taman Nasional terpaksa dievakuasi keluar kawasan saat peristiwa tersebut terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerusakan fasilitas publik dan rumah warga tak dapat terhindarkan. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!